Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi Pekan Raya Batanghari Tangguh 2022 Kabupaten Batanghari yang merupakan rangkaian dari kegiatan Lomba Pameran Hiburan atau Komersial Tahun 2022. Pada pembukaan Pekan Raya tersebut, para pengunjung dari berbagai wilayah ramai memadati lokasi. Sabtu 3 September 2022 malam, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi acara Pekan Raya Batanghari Tangguh 2022 Kabupaten Batanghari. Agenda ini berlangsung di Gedung Olahraga Bulian Sports Center Muara Bulian. Dalam acara tersebut tampak dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Koni Batanghari, serta tamu undangan lainnya. Dalam Pekan Raya ini terlihat antusias masyarakat yang sangat ramai. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan, Pekan Raya memiliki peran penting dalam pemasaran serta jaringan bisnis di sektor pasar yang menggunakannya. Perusahaan dapat bertemu dengan perusahaan lainnya yang juga berada dalam tingkat mereka di rantai pasokan, serta pemasok potensial dan calon pembeli. Bukan hanya itu saja, dengan adanya Pekan Raya ini juga mampu mengembangkan kembali usaha mikro, kecil dan menengah dalam memberdayakan usahanya ke tengah masyarakat. Sebab untuk beberapa tahun belakangan sempat terdampak pandemi COVID-19. Karena kita sudah beberapa tahun yang lalu tidak dapat melaksanakan, berkumpul bersama-sama, melaksanakan kegiatan-kegiatan kita secara terbuka akibat daripada pandemi COVID-19. Pada malam hari ini, yang kita lihat secara bersama, sampai ke jalan-jalan tentunya dipenuhi dengan antusiasi masyarakat keutau di Kabupaten Batang Ali maupun yang dari luar. Kemudian tentunya efek daripada paksanaan kegiatan ini berdampak ekonomi kepada masyarakat kita, terutama sekali para pedagang kita yang hadir di tempat ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada ASM Gornizer, berserta Kepala Dinas, yang sudah bersama-sama menginisiasi peraksanaan kita pada malam hari ini. Biasanya kita mulai pada malam hari ini semudah-mudahan menjadi event kalender di Batang Ali pada masa yang akan datang. Wakil Bupati Bahtiar berharap kegiatan di Pekan Raya Batang Hari Tangguh 2022 ini dapat diselenggarakan kembali dengan tata kelola yang semakin baik dan menarik. Secara garis besar, pemerintah mengharapkan event tersebut dapat menjadi pembangkit semangat promosi, selanjutnya meningkatkan lapangan kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pantauan di lapangan, acara tersebut juga menyajikan berbagai acara, mulai dari Lomba Ceria Anak Merdeka, Zumba Party, Aerobik Dangdut, Lomba Senam Herbalife, Festival Dangdut, Lomba Jajanan Tradisional, Lomba Memasang Laca dan Tengkulu, Lomba Lagu Daerah, Batang Hari Fashion Week, dan lomba lainnya. Bahkan juga menyediakan taman bermain yang langsung didatangkan dari Taman Mini Indonesia. Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan.